Terungkap cara oknum penyidik Polsek Baito, Gonawe Selatan, Slausi Tenggara atau Sultra Mendesak guru honoris Supriani agar ngaku memukuli muridnya Namun pada dasarnya Supriani enggan melakukan hal tersebut Ia pun diteror dengan telpon supaya Supriani mengaku Seperti diketahui kasus guru anehaya murid ini telah memasuki persidangan perdana pada Kamis 24 Oktober Sebelumnya Supriani pun juga telah keluar dari lapas perempuan kendari Sulawesi Tenggara Pada selasa 22 Oktober setelah ditahan 4 hari Ia pun diberikan penangguhan penahanan dalam menjalani kasus pengenayaan yang dilaporkan orang tua muridnya Saat keluar dari lapas Supriani pun sempat mengungkapkan bagaimana penyidik Polsek Baito meneror dirinya agar mengaku Awalnya Supriani dituding memukul siswa berinisial M menggunakan sapu di dalam kelas Ayah korban M adalah seorang polisi yang menjabatkan it Intel Kam Polsek Baito berpangkat AIDA Supriani menyebut jika dirinya tidak pernah melakukan kekerasan Ia membantah memukul siswanya menggunakan sapu Namun dirinya tetap dilaporkan oleh orang tua murid Dalam perjalanan kasus Supriani selalu ditelepon oleh penyidik Sosok penyidik tersebut bertugas di reskrim Polsek Baito Ia dibaksa untuk mengakui telah memukul siswa Supriani mengaku ditelepon penyidik dan diminta untuk mengaku bersalah Selama 16 tahun menjadi guru honorer baru kali ini Supriani berurusan dengan hukum Ia mengaku heran dituduh memukul korban padahal tak mengajar di kelasa Pihak korban menawarkan jalur damai dengan syarat membayar uang sebesar 50 juta rupiah Kini anggota Polsek Baito Kabupaten Konewe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara Diberiksa Poldas Ultra terkait viralnya kasus hukum guru Supriani Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia